Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Iman Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada kitab keempat yaitu kitab Wudhu Dan babnya sampai pada bab keempat yaitu Babun layata wabdo'u minasyakti hatta yastayidin Tidak perlu mengulangi Wudhu karena ragu hingga benar-benar yakin Wudhu sudah batal Kau muslimin rahimahumullah Nah kita ini mau ngomongin ragu yang berkaitan dengan Wudhu Kalau kita belum Wudhu kemudian kita ragu apakah kita sudah Wudhu atau belum Maka yang yakin kita belum Wudhu Oke Lalu yang kedua Kalau kita sudah Wudhu nih Kemudian kita ragu apakah kita sudah Wudhu atau belum Maka yang yakin adalah sudah Wudhu Misalnya kita dari rumah sudah Wudhu Jalan kemana lah terus Tiba-tiba di tengah jalan kita ragu Eh saya sudah Wudhu atau belum ya Nah tapi kalau di rumah kayaknya sudah deh Oh ya sudah Jangan ikuti bisikan setan lebih lanjut Yang yakin mana Nah Dalam bab ini jelas ya Jadi ketika kita sudah Wudhu Terkadang kita mengalami suatu keraguan tentang Wudhu kita tersebut Nah ketika ragu Maka patokannya adalah yang yakin Contoh Mari kita baca hadis nomor 137 Haddasana aliyun qala Haddasana sufyan qala Haddasana zuhriyu Ngan sa'id bin al-musayyib Wangan abad bin tamim Ngan ammihi annahu syaka ila rasulullah s.a.w. Ar-rajulu alladhi yukhoyyalu ilahi annahu yajidu syai'afis-sorah Jadi Rasulullah s.a.w. itu menerima aduan atau surhatan Bahwa ada seorang laki-laki ketika sholat dia itu ragu Apakah dia wudhunya batal atau tidak Dengan katanya disini Apakah dia mohon maaf Apakah dia tentut atau tidak tentut Kata Rasulullah patokannya adalah Lanjutkan sholat Jangan berhenti sholat Sampai apa? Sampai Kamu mendengar suara tentut Atau mencium bau tentut Jangan katanya begini Ada orang surat Allah Di tengah sholat dia merasa Saya tentut gak ya Nah Kalau cuma ragu begitu Lanjutkan sholat Gak usah perdulikan tuh kondisi Gak usah tuh perdulikan kondisi mohon maaf Gugur Kecuali Kalau kita mendengar suara Oh berarti saya tentut Tinggalkan sholat Ternyata apa Wudhunya batal Sholatnya pun otomatis Batal Tapi kalau kita gak mendengar suara Lanjut sholat Yang kedua Allahu Akbar Mudah ragu Nah ini Saya ini Kentut apa gak ya Gak usah perdulikan Kecuali Anda itu Mencium Bau tentut Tapi bau ini Oh berarti saya batal Tinggalkan sholat Eh dengan kata lain Ketika kita sedang horat Kemudian kita ragu Kita kentut Atau tidak kentut Maka yang menjadi patokannya Kalau kita mendengar suara Kentut Atau mencium Bau tentut Berarti dia Batal Tapi kalau gak mencium Bau tentut Gak mendengar suara Kentut Berarti kita gak Batal lanjut Jangan sampai Dicari-cari Udah gak ada Dicari-cari Gak ketemu Gak ada Ditunggu-tunggu Gak akan ketemu Lanjut Berarti yang jelas ya Layang Layang Fatil Aulayang Sorif Hatayas Mahasultan Aulayajidarihan Jangan Berhenti Sorat Atau Jangan Meninggarkan Sorat Sehingga Kamu Mendengar Suara Suara Kentut Maksudnya Atau Kamu Mencium Bau Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Inna kanta Sammi'ul alim Watum'alaina Inna kanta Tawabur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Ila anta Astagfiruka Wa adubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.